Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Pada malam hari ini saya membawakan dengan topik percakapan ayub Percakapan ayub Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Mungkin kalau saudara-saudari ada waktu ya Di rumah bisa membaca kitab ayub Memang cukup panjang Tapi pada saat kita coba renungkan Kita baca baik-baik ya Dan kita coba memposisikan diri kita Ada di menjadi seperti ayub Kita mungkin akan bisa merasakan Apa yang ayub alami Nah kitab ayub ini pasalnya cukup banyak Dan mayoritas itu diisi dengan percakapan ayub Bersama ketiga sahabat ayub Ada satu percakapan yang menarik ya diungkapkan oleh ayub Kita akan buka dahulu Ayub pasal 16 Ayat yang kedua Ayub pasal 16 Ayat yang kedua Ayub 16 ayat 2 Hal seperti itu telah acap kali ku dengar Penghibur syalan kamu semua Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Kalau dipikir-pikir Wah ini kata-katanya kasar banget ya Bahkan kita ya terutama orang tua ya Berusaha mengajarkan kepada anak-anak kita Terutama yang masih kecil Jangan berkata kasar ya Salah satunya adalah Sialan ya Jadi adik-adik kalau mendengar ini Tolong ya Dijaga mulutnya Jangan sampai kata-kata sialan ini keluar dari mulut kita Karena kita sebagai anak Tuhan Tidak patut mengucapkannya Tetapi kenapa ayub bisa sampai mengeluarkan kata-kata ini Padahal ayub Kalau di awal-awal di kitab ayub bagian awal-awal ya Kita tahu ayub adalah orang yang salah Orang yang jujur Takut akan Allah Dan menjauhi kejahatan Di mata kita Ayub adalah orang yang sempurna imannya Tetapi kenapa di ayat pasal 16 ayat 2 ini Terungkap Terucap Kata-kata kasar Tentunya ada penyebabnya Nanti kita akan bahas sama-sama Nah Kalau kita membaca ayub Kitab ayub secara keseluruhan Itu saya Membaginya menjadi lima bagian Saya melihat ada lima bagian Bagian pertama Pasal 1 dan pasal 2 Yaitu tentang ayub Dan iblis yang mulai membuat ayub menderita Di bagian kedua Ada pasal 3 sampai 31 Itu adalah percakapan ayub Dengan ketiga sahabatnya Bagian ketiga pasal 32 sampai 37 Itu adalah perkataan Elihu Jadi ini ada orang keempat Atau sahabat yang keempat Berkata kepada ayub Dan ketiga sahabatnya Bagian keempat Pasal 38 sampai pasal 1 Itu Tuhan sendiri yang berkata-kata Tuhan menjawab ayub Dan bagian kelima Pasal 42 Mengenai ayub menyesal Dan keadaan ayub dipulihkan Nah pada malam hari ini Kita akan Sama-sama fokus kepada yang bagian kedua Percakapan ayub dengan ketiga sahabatnya Tentunya Kalau baca semua panjang ya Sadar-sadari bisa baca di rumah Tapi kita akan Coba ambil Petikan-petikan Untuk menjadi inti sari Apa sih yang mereka cakapkan Dari Kedua pihak ini Ayub dan ketiga sahabatnya Dan nanti kita akan Sama-sama belajar Bagaimana kita Kalau kita Sebagai sahabat Yang membesuk Seseorang yang sedang Mengalami kesulitan Penderitaan Penyakit Itu harus seperti apa Sehingga jangan sampai Seperti sahabat ayub ini Dan kita juga akan Sama-sama Melihat Belajar bagaimana Hal yang baik apa Dari ayub Dan ada hal yang Kurang baik dari ayub Sehingga menjadi peringatan Untuk kita Kita akan Kembali membaca Ayub Pasal 2 Ayat 11 sampai 13 Dan pasal 3 Ayat 1 Jadi ini latar belakangnya Ayub Pasal 2 Ayat 11 sampai 13 Ketika Ketiga sahabat ayub Mendengar kabar tentang segala Malapetaka yang menimpa dia Maka datanglah mereka Dari tempatnya masing-masing Yakni Elifas orang Teman Dan Bildat orang Suwah Serta Zofar orang Nahamah Mereka bersepakat Untuk mengucapkan Bela Sungkawa Kepadanya Dan Menghibur dia Ketika mereka Memandang dari jauh Mereka tidak mengenalnya Tidak mengenalnya lagi Lalu menangislah mereka Dengan suara nyaring Mereka mengayak Jubahnya Dan menaburkan debu Di kepala terhadap Langit Lalu mereka duduk Bersama-sama Dia di tanah Selama tujuh hari Tujuh malam Seorang pun Tidak mengucapkan Sepatah kata Kepadanya Karena mereka melihat Bahwa sangat berat Penderitaannya Pasal 3 Ayat 1 Sesudah itu Ayub membuka mulutnya Dan mengutuki Hari kelahirannya Maka berbicara Ayub Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Jadi latar belakang Dari percakapan Ayub adalah Ada 3 orang Sahabat Ayub Mereka sepakat Untuk datang Melihat Ayub Dan Niatnya adalah Menghibur Ayub Karena mereka Mendengar Malapetaka Yang Ayub Alami Tapi dari jauh Mereka sudah melihat Betapa Besarnya Penderitaan Ayub Sehingga mereka pun Pada saat datang Sudah tidak sanggup lagi Berkata-kata Mereka berkabung Dan mereka diam Selama tujuh hari Dan tujuh malam Jadi awalnya Niat mereka tuh Baik Ya saudara-saudari Coba kita bayangkan Datang Tiga orang Diam aja Gak ada ngomong apa-apa Akhirnya Ayub Memulai Pembicaraan Memulai percakapan Terlebih dahulu Dengan mengungkapkan Penyesalan Kenapa ia Lahir di dunia ini Bahkan Ayub ingin mati Karena penderitaan ini Jadi kita bisa lihat Ini adalah momen Poin Dimana Ayub Drop Imannya Jatuh Dan pada saat Ayub Mengungkapkan Berkata-kata Pertama kali Tentang Penyesalannya dia Pokoknya dia Ungkapkan Lalu apa yang terjadi Saudara-saudari Akhirnya Sahabatnya mulai Berbicara Tetapi Niatnya Bukan menghibur Malah terjadi Sanggahan-sanggahan Makanya tadi saya Mengajak saudara-saudari Coba baca Di rumah Bahwa Seru Ayub Ngomong Lalu disanggah lagi Sama Sahabatnya Ayub Ngomong lagi Disanggah lagi Sama sahabatnya yang lain Ayub Ngomong lagi Disanggah lagi Sama sahabatnya yang lain Itulah Percakapan yang terjadi Saudara-saudari Sangga-sanggahan Kenapa ini bisa terjadi Kita berharap Kalau pada saat kita Ingin membesuk Sahabat kita Teman kita Saudara-saudari seiman Yang mungkin Sedang sakit Atau sedang Berbeban berat Pemenderita Tentu kita mau Agar mereka Mau menerima kita Dengan baik Kita tidak berharap Orang yang kita besuk Malah Memarahi kita Balik Seperti yang tadi Terjadi di pasal 16 Ayub marah Sama sahabatnya Mengucapkan Kata-kata demikian Tentu kita Tidak ingin Itu terjadi Pada kita Pada saat kita Membesuk Nah Saudara-saudari Terima kasih dalam Tuhan Maka kita akan Membagi Melihat Sama-sama Percakapan Ayub ini Ada tiga bagian Yang pertama Ayub Berkata-kata Terhadap dirinya Sendiri Ini bagian Kecilnya ya Yaitu Ayub Menyesali Hari kelahirannya Kita akan Kembali buka Ayub tiga Ayat tiga Dan sebelas Ayub pasal tiga Ayat tiga Dan sebelas Ini Ayub Yang berkata Biarlah Hilang lenyap Hari kelahiranku Dan malam Yang mengatakan Seorang anak Laki-laki Telah ada Dalam kandungan Ayat sebelas Mengapa Aku tidak mati Waktu aku lahir Atau binasa Waktu aku keluar Dari kandungan Inilah Yang Ayub Sedang rasakan Saudara-saudari Dia Nyesal Kenapa sih Aku lahir Kenapa Aku lahir Dari kandungan Ibuku Kenapa Waktu itu Orang bersuka cita Aku lahir Mendingan aku mati Menyesal Kalau kita Membayangkan hal ini Dapatkah hal ini Terjadi dalam kehidupan kita Bisa terjadi Atau mungkin Pernah terjadi Saudara-saudari Pernah ngalamin Hal seperti ini Kenapa sih Saya lahir Di keluarga miskin Kenapa Saya punya ayah Atau ibu Yang tidak Memperhatikan saya Kenapa Saya ini Bodoh Gak pinter Seperti teman-teman Di sekolah Kenapa Nasib saya Seperti ini Mungkin Saudara-saudari Ada yang pernah Ngalamin Kalau saya ingat-ingat Saya juga pernah Ngalamin Waktu dulu-dulu Waktu ekonomi Susah Mungkin kita Juga pernah Ngalamin Pada saat ada Masalah-masalah Kehidupan Bertanya Terhadap diri sendiri Kenapa Nah Saudara-saudari Yang dikasih Alam Tuhan Pada saat kita Mengalami hal Seperti ayub ini Marilah Kita sama-sama Menjernihkan Kembali Hati dan pikiran kita Mari kita Ingat lagi Apa yang Ada Di dalam Firman Tuhan Salah satunya Nasihat firman Tuhan Kepada kita Anak-anak Tuhan Adalah Bersuka citalah Senantiasa Mari kita buka Filipi 4 Ayat 4 Filipi Pasal 4 Filipi Pasal 4 Ayat 4 Lalu Ayat 6 Dan sampai 7 Filipi 4 Ayat 4 Bersuka citalah Senantiasa Dalam Tuhan Sekali lagi Kukatakan Bersuka citalah Ayat 6 Janganlah Hendaknya Kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi Nyatakanlah Dalam segala hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam doa Dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampui Segala akal Akan memelihara Hati Dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Jadi ini adalah Nasihat Paulus Kepada jemaat Di Filipi Yang mungkin Kita dapat Pakai juga Pada saat Nanti ya Mungkin Kita mengalami Diberikan kesempatan Untuk mengalami Pendidikan juga ya Atau mungkin Di saat kita lagi Terbeban Berat Bertanya-tanya Menyesal Kita harus ingat Ayat ini Semoga Ayat ini bisa Memberikan kita Kekuatan Lalu yang kedua Selain Ayub Menyesali Hari kelahirannya Dan ingin mati Ayub juga Mengungkapkan Di percakapan-percakapan itu Ada Ungkapan yang Ayub Ungkapkan tentang Penderitaan yang Ia alami Disini juga kita bisa Membayangkan Betapa Beratnya Penderitaan Ayub Yang kita tahu kan Mungkin Oh kulitnya Sakit Gitu ya Tapi mari kita Sama-sama membaca Kita akan banyak Membuka kitab Ayub Agar kita bisa Memahami Kita buka Ayub 7 Ayat 5 Ayub 7 Ayat 5 Jadi ini mengenai Yang Ayub Ungkapkan Tentang Penderitaan yang Ia alami Yang pertama Kita buka dulu Ayub 7 Ayat 5 Berengah Dan abu Menutupi tubuhku Kulitku menjadi Keras Lalu pecah Kulit Ayub Menjadi keras Lalu pecah Kita bisa Bayangkan ya Kemarin ini Saya ada Gatel ya Di kaki Sedikit Gatel gitu ya Akhirnya jadi Kulit keras Dan sekitar Dan sekitar situ Gatel gitu ya Pengennya nyopotin Tapi biasa Kalau udah digaruk Nyopotin Bisa muncul lagi Itu baru setitik Bayangkan Ayub Di sekujur tubuhnya Kulitnya kering Dan lebih Menakutkan ya Kalau saya bayangkan Itu ini Saya cari tahu Berengah itu apa Kalau di kitab Apa namanya Di kitab KBBI Atau apa Gitu lah Saya cari itu Berengah itu Belatung Ulat-ulat kecil Anaknya lalat Kayak belatung gitu Itu yang Muncul Atau ada di Kulitnya Ayub Itu baru Penderitaan yang pertama Kita akan buka Pasal 16 Ayat 7-8 Pasal 16 Ayat 7-8 Tetapi sekarang Ia telah membuat Aku lelah Dan mencerai Beraikan Segenap rumah tanggaku Jadi rumah tangganya Ayub Tercerai Berai Kita tahu Anak-anaknya Meninggal Istrinya Nggak tahu Kayaknya sih Udah nggak ada lagi Nggak mau deket-deket sama Ayub Meninggalkan Ayub Lalu Ayat 8 Sudah menangkap aku Inilah yang menjadi saksi Kekurusanku Telah bangkit Menuduh aku Jadi secara Badaniah Fisik Kurus Lalu kita akan Lihat kembali Pasal 19 Ayat 13-20 Pasal 19 Ayat 13-20 Pasal 19 Ayat 13-20 Saudara-saudara Saudara-saudaraku Dijauhkannya Daripadaku Dan kenalan-kenalanku Tidak lagi Mengenal aku Saudara-saudara aja Menjauh Kaum kerabatku Menghindar Dan kawan-kawanku Melupakan aku Ditinggalkan oleh Kerabat Dan kawan-kawan 15 Anak semang Dan budak Perempuan Menganggap aku Orang yang Tidak dikenal Aku dipandang Mereka orang asing Kalau aku Memanggil budaku Ia tidak akan Menyahut Aku harus Memujuknya Dengan kata-kata Manis Budak sendiri Ini budak Yang Ayuk miliki Itu Tidak Hormat Sama Tuhannya Dipanggil aja Harus dengan Kata-kata Manis Lalu kita lihat Ayat 17 Nafasku Menimbulkan Rasa jijik Kepada istriku Dan Bauku Memualkan Makanya Istrinya Mungkin Tidak Tahan Dekat-dekat Ayuk Karena Bau Jijik Ayat yang Ke 18 Bahkan Kanak-kanak Pun menghina Aku Kalau aku Mau berdiri Mereka Mengejek Aku Anak-anak Kecil Di sekitar Ayuk Menghina Ayuk Semua teman Karibku Merasa muak Terhadap Aku Dan mereka Yang kukasih Berbalik Melawan Aku Tulangku Melekat Pada kulit Dan dagingku Dan hanya Gusiku Yang tinggal Padaku Jadi kita Bisa Bayangkan Penderitaan Ayuk Secara Fisik Maupun Secara Jiwa Jiwa Ayuk Juga Menderita Saudara-saudari Kita Kalau sakit Masih ada Yang memperhatikan Kita Perlu bersyukur Saudara-saudari Saudara-saudari Masih ada Yang Memperhatikan Kita Mungkin Membantu Kita Memberikan Obat Atau Membelikan Obat Membantu Kita Menyiapkan Makanan Kita Patut Bersyukur Tetapi Ayuk Sakit Ditinggal Tidak Ada Yang Mau Dekat-dekat Sama Ayuk Karena Bau Jijik Saudara-saudari Yang Dikasih Tuhan Inilah Yang Ayuk Ungkapkan Betapa Dia Sangat Merasakan Penderitaan Yang Luar Biasa Terjadi Dalam Kehidupan Dia Dulu Dia Hidupnya Cukup Enak Budaknya Menghormati Dia Mau Tinggal Suruh Apa-apa Budaknya Pasti Nurut Ayuk Punya Banyak Harta Dan Punya Banyak Kemampuan Untuk Banyak Menolong Orang Intinya Hidup Ayuk Enak Tapi Tiba-tiba Kebaliknya Kebaliknya Luar Biasa Penderitaan Ayuk Luar Biasa Ya Mungkin Kita Kalau Diberikan Kesempatan Menderita Seperti Ayuk Kita Berharap Tidak Seberat Ayuk Tapi Tentunya Kita Sebagai Manusia Ada Kadang-kadang Kita Merasakan Suatu Kesulitan Mendapatkan Penderitaan Mendapatkan Masalah Hidup Berbagai Macam Faktor Ya Ekonomi Kesehatan Bisnis Hubungan Suami Istri Hubungan Keluarga Dan Macem Mungkin Suatu Saat Kita Akan Mengalami Masalah Apa Yang Harus Kita Lakukan Disini Kita Perlu Lagi Ingat Lagi Kepada Firman Tuhan Bagaimana Kita Belajar Untuk Apa Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Kita Akan Buka 1 Tesalonika 5 Ayat 18 1 Tesalonika 5 Ayat 18 Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Karena Itulah Yang Dikendaki Allah Di Dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Mungkin Ayat Ini Dapat Kita Ingat Dan Kita Gunakan Pada Saat Kita Di Kemudian Hari Nanti Merasakan Beban Berat Atau Masalah Kehidupan Kita Bisa Bersyukur Apa Yang Masih Kita Miliki Bahkan Kalau Kita Ingat Lagi Cerita Ayub Cerita Ayub Mungkin Penderitaan Yang Ia Alami Berkali Kali Lipat Beratus Kali Lipat Luar Biasa Dibandingkan Beban Yang Kita Alami Mungkin Disitulah Kita Boleh Bersyukur Kepada Tuhan Dengan Bersyukur Tuhan Akan Bantu Kita Akan Berikan Kekuatan Kepada Kita Itu Yang Bagian Kedua Dari Ayub Mengukapkan Terhadap Diri Sendiri Ada Lagi Mengenai Ayub Mengingat Kebaikan Yang Ia Lakukan Setelah Setelah Ia Merasa Tidak Layak Mendapatkan Penderitaan Mari Kita Sama Melihat Ayub 29 Ayat 12 Ayub 29 Ayat 12 Sampai 17 12 Sampai 17 Dari Dari Orang Yang Nyaris Binasa Dan Hati Seorang Janda Kubuat Bersukaria 14 Aku Berpakaian Kebenaran Dan Keadilan Menutupi Aku Seperti Jubah Dan Serban 15 Aku Menjadi Mata Bagi Orang Buta Dan Kaki Bagi Orang Lumpuh 16 Aku Menjadi Bapak Bagi Orang Miskin Dan Perkara Orang Yang Tidak Kukenal Kuselidiki Geraham Orang Curang Kuremuk Dan Merebut Mangsanya Dari Giginya Jadi Di Pasal Ini Ayub Mengungkapkan Kebaikan Kebaikan Yang Dia Pernah Alami Dulu Ada Janda Ditolong Nyatim Piatu Ditolong Orang Buta Ditolong Orang Lumpuh Ditolong Orang Gak Kenal Pun Dia Bantu Diselidiki Banyak Kebaikan Kebaikan Yang Ayub Lakukan Kita Akan Buka Lagi Pasal 30 Ayat 1 Pasal 30 Ayat 1 Pasal 30 Ayat 1 Tetapi Sekarang Aku Ditertawakan Mereka Yang Umurnya Lebih Mudah Daripadaku Yang Ayah Ayahnya Kupandang Terlalu Hina Untuk Ditempatkan Bersama Sama Dengan Anjing Penjaga Kambing Dombaku Ayat Kelima Mereka Dihusir Dari Pergaulan Hidup Dan Orang Berteriak Terhadap Mereka Seperti Terhadap Pencuri Ayat Yang Kedelapan Sampai Sepuluh Mereka Itulah Orang Bebal Yang Tidak Dikenal Yang Didepak Dari Negeri Tetapi Sekarang Aku Menjadi Sajak Sindiran Dan Ejekan Mereka Mereka Mengejikan Aku Menjauhkan Diri Daripadaku Mereka Tidak Menahan Diri Meludahi Mukaku Saudara-saudari Dulu Ayub Menolong Tetapi Pada saat Sakit Apa Yang Dilakukan oleh Orang-orang Yang Ditolong Ayub Parah Dihina Dijek Bahkan Diludahi Nah Inilah Yang Ayub Ungkapkan Di Satu Sisi Kita Sama-sama Belajar Ada Hal Yang Baik Yang Dulu Ayub Lakukan Ayub Sebagai Orang Saleh Jujur Takut Akan Tuhan Dan Menjauhi Kejahatan Bukan Hanya Dekat Dengan Tuhan Bahkan Disebutkan Mari kita Buka Mundur Sedikit 29 Ayub 29 Ayub Seperti Ketika Aku Mengalami Masa Remajaku Ketika Allah Bergaul Karib Dengan Aku Di Dalam Kemahku Jadi Ayub Ini Bergaul Karib Karib Ini Dekat Sama Tuhan Nah Saudara-saudari Tapi kita Boleh Belajar Yang Namanya Orang Saleh Bukan Hanya Taat Beribadah Saja Kalau Kita Melihat Ayub Apa Yang Ayub Lakukan Adalah Melakukan Melakukan Kebaikan Kebaikan Kepada Orang-orang Sekitarnya Saudara-saudari Yang terkasih Lama Tuhan Kita Tentunya Ingin Diakui Tuhan Menjadi Orang-orang Yang Saleh Di hadapannya Tetapi Ternyata Orang Saleh Itu Bukan Hanya Rajin Kebaktian Ibadah Rajin Berdoa Rajin Baca Alkitab Rajin Persekutuan Pokoknya Kegiatan Gereja Rajin Bukan Hanya Itu Tetapi Kalau Bisa Kita Belajar Seperti Ayub Bagaimana Kita Mengujudkan Kesalahan Kita Dengan Membantu Orang Lain Mengulurkan Tangan Kita Kepada Orang Lain Yang Membutuhkan Sesuai Dengan Kemampuan Kita Tentu Ini Adalah Hal Yang Baik Hal Yang Akan Diingat Oleh Tuhan Hal Kalau Kita Pada Sudah Melakukannya Dan Masih Terus Melakukannya Kita Bersyukur Tentunya Harus Balance Bukan Hanya Ke Orang Lain Baik Tapi Males Kebaktian Males Berdoa Tentu Tidak Kalau Kita Mau Di Adapan Tuhan Baik Kita Lakukan Semuanya Dengan Baik Ibadahnya Baik Hubungan Dengan Tuhan Baik Tetapi Kita Juga Bisa Menerapkan Firman Tuhan Dalam Kehidupan Kita Memberikan Kasih Tuhan Kepada Orang Lain Melalui Diri Kita Nah Nah Saudara 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 Kasih Lama Tuhan Tetapi Kalau Kita Diizinkan Sekali lagi Jika Kita Diizinkan Menderita Seperti Ayub Tidak Perlulah Kita Mengungkit Kebaikan Kita Karena Kita Melakukan Kebaikan Kepada Orang Lain Itu Sebenarnya Memang Wujud Kita Untuk Melaksanakan Firman Tuhan Sebagai Orang Kristen Yang Saleh Jangan Kita Punya Pikiran Oh Aku Akan Terus Berbuat Baik Agar Aku Terhindar Dari Kesulitan Agar Aku Selalu Diberkati Tidak Pernah Menderita Tidak Pernah Ada Masalah Saudara Saudari Jangan Pernah Berpikir Demikian Karena Ayub Adalah Orang Saleh Dan Sangat Besar Perhatian Kepada Orang Lain Bahkan Tadi Dikatakan Bukan Hanya Orang Orang Yang Baik Dia Perhatikan Orang Orang Yang Dipandang Hina Oleh Masyarakat Saja Yang Dianggap Sebagai Pencuri Itu Ayub Perhatikan Nah Tapi Melakukan Itu Adalah Sebagai Memang Pelaksanaan Kita Terhadap Firman Tuhan Jadi Pada Saat Kita Mungkin Mendapatkan Masalah Kehidupan Jangan Kita Ungkit Ungkit Oh Tuhan Aku Sudah Berbuat Baik Gimana Kenapa Aku Masih Menderita Kita Belajar Jangan Seperti Yang Ayub Ucapkan Kalau Kita Mengalami Kesulitan Marilah Kita Sama-sama Menganggap Penderitaan Itu Beban Itu Masalah Itu Adalah Sebagai Proses Proses Untuk Membentuk Iman Keranaan Kita Agar Kita Lebih Baik Lebih Kuat Mari Kita Sama-sama Membuka 1 Petrus Pasal 1 Ayat 6 Dan 7 1 Petrus Pasal 1 Ayat 6 Dan 7 Ayat 6 1 Petrus 1 ayat 6 Bergembiralah Akan Hal itu Sekalipun Sekarang ini Kamu Seketika Harus Berduka Cita Oleh Berbagai-bagai Pencobaan 7 Maksud Semuanya Itu Ialah Untuk Membuktikan Kemurnian Imanmu Yang Jauh Lebih Tinggi Nilainya Daripada Emas Yang Fana Yang Diuji Kemurniannya Dengan Api Sehingga Kamu Memperoleh Puji-pujian Dan Kemuliaan Dan Kehormatan Pada Hari Yesus Kristus Menyatakan Dirinya Jadi Marilah Pada Saat Kita Mengalami Suatu Beban Kehidupan Kita Anggap Itu Sebagai Proses Pengujian Untuk Iman Kita Nah Bagian Pertama Tentang Ayub Mengungkapkan Diri Sendiri Nah Bagian Kedua Bagaimana Ayub Berbicara Bercakap Mengeluarkan Perkataan-perkataan Yang Mengenai Sahabatnya Bagian Kecil Pertama Ayub Kecewa Terhadap Sikap Sahabat-sahabatnya Kita Akan Buka Ayub 13 Ayub Pasal 13 Ayat 4-5 Sebaliknya Kamulah Orang Yang Menutupi Dusta Tabib Palsulah Kamu Sekalian Sekiranya Kamu Menutup Mulut Itu Akan Dianggap Kebijaksanaan Daripadamu Jadi Ayub Menganggap Sahabatnya Itu Tabib Dusta Kita Lihat Pasal 16 Ayat 2-3 Yang Tadi Kita Baca Hal Itu Setelah Setelah Kali Kudengar Penghibur Sialan Kamu Semua Belum Habiskah Om Kosong Itu Apa Yang Merasa Engkau Untuk Menyanggah Jadi Tadi Ayub Berkata Kepada Sahabatnya Penghibur Sialan Kamu Semua Lalu Kita Buka Pasal 19 Ayat 2-3 Pasal 19 Ayat 2-3 Berapa Lama Lagi Kamu Menyakiti Hatiku Dan Merumukan Aku Dengan Perkataan Sekarang Telah Sepuluh Kali Kamu Menghina Aku Kamu Tidak Malu Menyiksa Aku Inilah Ayub Katakan Kepada Sahabat-sahabatnya Ayub Merasakan Kamu Datang kok Malah Nyalah-nyalahin Saya Malah Menuduh Saya Karena Perkataan Sahabat-sahabatnya Itu Adalah Perkataan Yang Menuduh Ayub Telah Berbuat Dosa Kepada Tuhan Makanya Ayub Layak Menderita Di hadapan Tuhan Dan Ketiga Sahabatnya Menasihati Ayub Untuk Bertobat Dan Mengakui Kesalahannya Mari Kita Buka Petikan-petikan Dari Perkataan Sahabat-sahabatnya Kepada Ayub Kita Mundur Ayub 8 Ayat 4-6 Ayat 4-6 Jikalau Anak-anakmu Telah Berbuat Dosa Terhadap Dia Maka Ia Telah Membiarkan Mereka Dikuasai Oleh Pelanggaran Mereka Tetapi Engkau Kalau Engkau Mencari Allah Dan Memohon Belas Kasian Dari Bagian pertama Kita Baca Anak-anakmu Berdosa Kali Lalu Dikatakan Disini Kalau Engkau Bersih Dan Jujur Artinya Apa Kamu Ini Mungkin Engkau Jujur Makanya Di Hukum Tuhan Inilah Yang Sepertinya Sahabat-sahabatnya Ungkapkan Kepada Ayub Kita Buka Lagi Pasal 15 Ayu Pasal 15 Ayat 4-6 Ayu Pasal 15 Ayat 4-6 Lagi Pula Engkau Melenyapkan Rasa Takut Dan Mengurangi Rasa Hormat Kepada Allah Kesalahan Mulai Yang Mengajar Mulutmu Dan Bahasa Orang Licik Yang Kau Pilih Mulutmu Sendirilah Yang Mempersalahkan Kau Bukan Aku Bibirmu Sendiri Menjadi Saksi Menentang Kau Ini Yang Ngomong Si Elifas Elifas Bericara Kepada Ayub Kamu Enggak Hormat Kepada Allah Kamu Mengukapkan Kata-kata Seperti Bahasa Orang Licik Ini Orang Lagi Menerita Malah Dimarahin Malah Dituduh Kita Buka Yang Bagian Berikutnya Ayub 18 Ayat 5 Bagaimanapun Juga Terang Orang Fasik Tentu Fadam Dan Nyala Apinya Tidak Tetap Bersinar Ini Perkatan Bildat Bilang Kepada Ayub Menuduh Ayub Itu Orang Fasik Berikutnya Yang Pasal 22 Ayat 4 Sampai 10 Ini Petikan Yang Saya Ambil Terakhir Untuk Dari Sahabat Ayub Pasal 22 Ayat 4 Sampai 10 Pasal 22 Ayat 4 Sampai 10 Agak Panjang Apakah Karena Takutmu Akan Allah Maka Engkau Di Hukumnya Dan Dibawanya Pengadilan Bukankah Kejahatanmu Besar Dan Kesalahanmu Tidak Berkesudahan 6 Karena Dengan Sewenang-wenang Kau menerima Gadai Dari Saudara-saudaramu Dan Merampas Pakaian Orang-orang Yang melarat Orang Yang Kehalusan Tidak Kau Beri Minum Orang Yang Kelaparan Tidak Kau Beri Makan Tapi Orang Yang Kuat Dia Yang Memiliki Tanah Dan Orang Yang Meruduk Janda Janda Kau Suruh Pergi Dengan Tangan Hampa Dan Lengannya Tim Piatuk Kau Remukan Itulah Sebabnya Kau Dikelilingi Perangkap Dan Dikejutkan Oleh Kedahsyatan Yang Tiba-tiba Kalau Kita Baca Semua Kalau Kita Jadi Ayub Dituduh Seperti Itu Pasti Akan Emosi Kita Lihat Disini Tadi Dituduh Bersalah Jandanya Diapakan Terus Orang Lapar Enggak Dikasih Makan Itu Terbalik Dengan Yang Ayub Ungkapkan Nah Saudara-saudarian Kekasih Lama Tuhan Karena Itu Ayat Pasal 16 Ayat 1 Dan 2 Keluar Penghibur Sialan Itu Karena Ini Karena Sahabatnya Datang Bukan Untuk Menghibur Tapi Malah Menuduh Ayub Berbuat Salah Saudara Kita Percaya Hukum Tabur Tuai Bahwa Memang Tuhan Akan Mengganjar Pikiran Salbat-salabatnya Memang Secara Umum Ya Gak Salah Bahwa Tuhan Memang Akan Mengganjar Orang Yang Akan Berbuat Salah Sesuai Dengan Cara Tuhan Tetapi Apakah Setiap Orang Yang Menderita Itu Karena Orang Itu Berbuat Salah Karena Orang Itu Berdosa Kalau kita Buka Membaca Mari kita Sama-sama Buka Yohanes 9 Ayat 2 Dan 3 Yohanes 9 Ayat 2 Dan 3 Yohanes Pasal 9 Ayat 2 Dan 3 Murid-muridnya Bertanya Kepadanya Rabi Siapakah Yang Berbuat Dosa Orang Itu Sendiri Atau Orang Tuanya Sehingga Dia Dilahirkan Buta Tiga Jawab Yesus Bukan Dia Dan Bukan Orang Tuhannya Tetapi Karena Pekerjaan Pekerjaan Allah Harus Dinyatakan Di Dalam Dia Saudara Saudari Orang Menderita Bukan Karena Belum Tentu Karena Dia Di Hukum Tuhan Disini Ada Contohnya Karena Itu Pada Saat Kita Membesuk Seseorang Apalagi Orang Tersebut Penderitanya Parah Penderitanya Luar biasa Jangan Kita Punya Pikiran Oh Ini Pasti Orang Yang Berbuat Salah Sama Tuhan Jangan Kita Punya Hati Dan Pikiran Seperti Itu Yang Menghakimi Orang Lain Karena Mungkin Seperti Ayub Ayub Salah Jujur Tapi Kenapa Menderita Karena Tuhan Memberikan Kesempatan Kepada Iblis Silahkan Untuk Menguji Iman Ayub Lalu Berikutnya Apa Nasihat Ayub Terhadap Sahabat Sahabatnya Mari Kita Buka Pasal 16 Ayat 4 Sampai 5 Ayub Pasal 16 Inilah Yang Ayub Ucapkan Kepada Sahabat Sahabatnya 16 Ayat 4 Sampai 5 Aku Pun Dapat Berbicara Seperti Kamu Sekiranya Kamu Pada Tempatku Aku Akan Mengubah Kata Kata Indah Terhadap Kamu Dan Menggeleng Kepala Atas Hatimu Dengan Mulut Dan Tidak Menahan Bibirku Mengatakan Belas Kasihan Jadi Kalau Kita Besuk Orang Jangan Kita Nuduh Nuduh Jangan Kita Menceramahi Tetapi Apa Yang Diharapkan Oleh Orang Yang Dibesuk Seperti Ayub Ini Mengharapkan Kata Kata Penghiburan Menghadapkan Kata 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 Indah Yang Dapat Memotivasi Agar Dia Tetap Bisa Bertahan Di Ini Kita Juga Bisa Belajar Bagaimana Pada Saat Kita Membusuk Orang Kita Harus Bagaimana Caranya Agar Kehadiran Kita Memang Menjadi Saluran Berkat Bagi Orang Tersebut Nah Bagian Terakhir Ayub Berkata Kata Terhadap Allah Kita Akan Buka Pasal 6 Ayat 1 Sampai 4 Ayub Pasal 6 Ayat 1 Sampai 4 Ayub Pasal 6 Ayat 1 Sampai 4 Lalu Ayub Menjawab Ah Hendaknya Kiranya Kekesalan Hatiku Ditimbang Dan Kemalanganku Ditaruh Bersama Sama Di Atas Neraca Maka Beratnya Akan Melebihi Pasir Di Laut Oleh Sebab Itu Tergesa Gesalah Perkataanku Karena Anak Panah Dari Yang Maha Kuasa Tertancap Pada Tubuhku Dan Racunnya Diisap Oleh Jiwaku Kedahsyatan Allah Seperti Pasukan Melawan Aku Saudara-saudari Saking Kesalnya Ayub Atas Penderitaan Yang Ia Alami Ia Berkelu Kesah Terhadap Perbuatan Allah Ayub Merasa Ini Kenapa Allah Menyerang Aku Tiba-tiba Aku Langsung Diserang Seperti Itu Seperti Tadi Panah Tanpa Ayub Bisa Mengetahui Kenapa Jadi Ayub Nggak Tahu Alasannya Dalam Menghadapi Satu Beban Berat Atau Penderitaan Kita Manusia Bisa Merasa Kesal Kita Bisa Berkelu Kesah Terhadap Beratnya Penderitaan Ini Kalau Kalau Itu Terjadi Yang Perlu Kita Perhatikan Ucapan Kita Jangan Sampai Ucapan Kita Mengeluarkan Kata-kata Kutub Kata-kata Yang Mengumpat Allah Menyalah Nyalahkan Tuhan Engkau Si Yang Membuatku Seperti Ini Jangan Sampai Tetapi Apa Yang Dapat Kita Lakukan Sebagai Umat Kristen Anak-anak Tuhan Paulus Memberikan Nasihat Kepada Jemaat Di Roma Mari Kita Buka Roma 12 Ayat 12 Roma 12 Ayat 12 Roma Pasal 12 Ayat 12 Roma 12 Ayat 12 Bersuka Citalah Dalam Pengharapan Sabarlah Dalam Kesesakan Dan Bertekunlah Dalam Doa Inilah Yang Dapat Juga Kita Lakukan Bersuka Citalah Dalam Pengharapan Sabar Dalam Kesesakan Dan Bertekun Dalam Doa Bersuka Cita Sabar Doa Mari Saudara-saudari Kalau kita Mengalami Beban Kehidupan Saya Katakan Ini Tidak Mudah Mungkin Pada Saat Ini Kita Belum Lagi Lagi Tenang Lagi Enak Lagi Diberkati Kita Harus Banyak Bersyukur Tapi Pada Saat Nanti Kita Diberikan Kesempatan Seperti Ayub Ini Mari Sikap Kita Seperti Di Ayat Roma 12 Kalau Kita Melakukan Satu Paket Ini Bersuka Cita Sabar Doa Akhirnya Tuhan Memberikan Kita Kelegaan Membuat Kita Dapat Melalui Kesulitan Kesulitan Itu Bersama Tuhan Nah Bagian Yang Terakhir Dimana Ayub Merasa Tidak Bersalah Dan Ayub Marah Mari Kita Buka Pasal 9 Ayat 21 Ayub Pasal 9 Ayat 21 Ayub Pasal 9 Ayat 21 Disini Ada Tanda Seru Aku Tidak Bersalah Aku Tidak Pedulikan Diriku Aku Tidak Hiralkan Hidupku Ayub Kata Kata Yang Ayub Ungkapkan Disini Itu Ayub Ungkapkan Itu Sebenarnya Terhadap Allah Aku Tidak Bersalah Tuhan Itulah Ayub Ungkapkan Kita Buka Berikutnya Pasal 10 Ayat 1 Sampai 7 Pasal 10 Ayat 1 Sampai 7 Nah Ini Kalau Kita Baca Ini Ayub Dalam Keadaan Yang Sangat Marah Aku Telah Bosan Hidup Aku Enak Melampiaskan Keluhanku Aku Enak Berbicara Dalam Kepahitan Jiwaku Aku Akan Berkata Kepada Allah Jangan Mempersalahkan Aku Beritahukan Aku Mengapa Engkau Berperkara Dengan Aku Apakah Untungnya Bagimu Mengadakan Penindasan Membuang Hasil Jeripayah Tanganmu Sedangkan Engkau Mendukung Rancangan Orang Fasik Apakah Engkau Mempunyai Mata Badani Samakah Penglihatanmu Dengan Penglihatan Manusia Apakah Hari-harimu Seperti Hari-hari Manusia Tahun-tahunmu Seperti Hari-hari Orang Laki-laki Sehingga Engkau Mencari-cari Kesalahanku Dan Mengusut Dosaku Padahal Engkau Tahu Bahwa Aku Tidak Bersalah Dan Bahwa Tiada Seorang Pun Dapat Memberikan Kelepasan Dari Tanganmu Kalau Kita Baca Bagian Ini Ayub Benar-benar Kesel Sama Tuhan Yang Saya Rasakan Seperti Itu Yang Saya Rasakan Yang Saya Bayangkan Ayub Mau Berbicara Kehadapan Allah Tuhan Aku Ini Tidak Bersalah Kenapa Aku Menderita Kasih Tahu Apa Sih Kesalahanku Nah Kita Mungkin Pernah Ngalami Hal Ini Mungkin Kita Pernah Berpikir Apa Sih Salah Saya Kok Saya Sekarang Sulit Apa Sih Tuhan Sih Tahu Saya Rajin Beribadah Sama Orang Lain Saya Tidak Ada Musuh Musuhan Kenapa Saya Ditimpa Masalah Seperti Ini Dan Mungkin Berikutnya Kita Berdoa Tuhan Kasih Tahu Apa Sih Salah Saya Oke Saya Bertobak Tapi Kasih Tahu Tuhan Salah Saya Apa Nah Mungkin Ya Saya Saudara-saudari Pernah Berpikir Seperti Ini Pada Saat Kita Pernah Ngalami Beban Berat Kita Akan Buka Satu Lagi Ayat 23 Ayat 3 Sampai 5 Ayub 23 Ayub 23 Ayat 3 Sampai 5 Ah Semoga Aku Tahu Mendapatkan Dia Dan Boleh Datang Ketempat Ia Bersemayam Maka Akanku Paparkan Perkaraku Di Adapannya Dan Kepenuhi Mulutku Dengan Kata-kata Pembelaan Maka Aku Akan Mengetahui Jawaban-jawaban Yang Berikannya Kepadaku Dan Aku Akan Mengerti Apa Yang Difirmankannya Kepadaku Ini Harapan Ayub Maunya Ayub Berhadapan Langsung Sama Tuhan Membela Perkara Dia Ini Juga Yang Mungkin Kita Pernah Rasakan Berdoa Dan Minta Tuhan Kasih Tahu Pasih Salah Kita Kita Tadi Akan Coba Bertobat Dan Membaiki Kesalahan Kita Tapi Seperti Yang Ayub Alami Saat Itu Tuhan Masih Berdiam Diri Tuhan Tidak Berkata Apa-apa Kadang-kadang Dalam Kehidupan Kita Pada Saat Kita Berdoa Minta Petunjuk Tuhan Tuhan Tidak Langsung Merespon Tuhan Tidak Langsung Menjawab Kalau Kalau Begitu Apa Yang dapat Kita Lakukan Kita Boleh Mengingat Yang Dikatakan Pengkotbah Mari Kita Buka Pengkotbah 3 Ayat 11 Pengkotbah Pasal 3 Ayat 11 Ayat Yang Terakhir Pengkotbah 3 Ayat 11 Pengkotbah 11 Ia membuat Segala sesuatu Indah pada Waktunya Bahkan Ia Memberikan Kekalan Dalam hati Mereka Tetapi Manusia Tidak dapat Menyelamai Pekerjaan Yang dilakukan Allah Dari awal Sampai Akhir Inilah Yang perlu Kita Ingat Pada Saat Kita Mengalami Beban Atau Penderitaan Dalam Kehidupan Kita Kita Yakin Percaya Dan Dan Terus Terus Imani Bahwa Segala Sesuatu Akan Indah Pada Waktunya Dengan Mengimani Hal Ini Niscaya Kita Akan Tetap Beriman Teguh Kepada Tuhan Nah Saudara 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 Yang Terima Tuhan Dari Percakapan Ayub Dengan Ketiga Sahabatnya Baik Tentang Diri Ayub Ataupun Terhadap Sahabat Sahabatnya Ataupun Terhadap Allah Kita Sama Sama Boleh Menyimpulkan Kita Belajar Ada Dua Hal Kalau Pada Saat Ini Kita Di Posisi Sahabat Sahabat Ayub Baiklah Kita Boleh Berempati Terhadap Orang Yang Kita Besuk Orang Yang Kita Besuk Itu Perlunya Apa Ya Tadi Motivasi Penghiburan Kasih Daripada Tuhan Bukan Marah Marah Bukan Cerama Bukan Menuduh Nah Karena Itu Kita Perlu Menjaga Perkataan Kita Biarlah Kehadiran Kita Ini Dapat Dirasakan Orang Yang Besuk Sebagai Apa Kehadiran Yesus Dalam Kehidupannya Kehadiran Kasih Tuhan Dalam Kehidupannya Lalu Jika Kita Diberikan Kesempatan Seperti Ayub Berharap Jangan Sampai Penderitaan Yang Sangat Besar Seperti Ayub Mungkin Mungkin Kita Akan Mengalami Kesulitan Hidup Beban Berat Penderitaan Sakit Penyakit Masalah Keluarga Masalah Anak Dan Macem-macem Pada Saat Itu Mari Kita Ingat Lagi Dari Kisah Ayub Kita Harus Bertahan Di Dalam Tuhan Kita Perlu Bersabar Dan Kita Tetap Perlu Terus Beriman Bahwa Nanti Ada Waktunya Tuhan Akan Indah Pada Waktunya Semoga Firman Pada Malam hari Ini Bisa Memberikan Kita Kekuatan